Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Endro Dwi Sasongko di Jogja Endro Dwi Sasongko di Jogja yang bertanya Dok, saya mempunyai fistel Di mana lubang keluar cairannya atau keluar nanahnya Di tepi anus saya ada dua lubang ya Ada dua lubang fistel yang kemudian dilakukan operasi dua bulan yang lalu Yang satu sudah menutup tetapi yang satu masih terus mengeluarkan cairan Ini bagaimana ya dokter ya Apakah ada tindakan untuk menyembuhkan yang tanpa operasi ya Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Endro Dwi Sasongko di Jogja Saya ingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya Tulis di link beritanya Dr. Paran Dan yang mau konsultasi langsung bersama saya Ikuti insight with Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi Ya kembali kepada Endro Dwi Sasongko di Jogja Yang dua bulan yang lalu operasi fistel ya Operasi fistel yang lubangnya ada dua Lubang fistelnya di luar anus ya Kemudian yang satu sembuh yang satu masih muncul Ya ini termasuk kategori residif ya Atau kambuh ya ini kambuh Jadi ini fistel yang kambuh sesudah operasi Apakah ada cara tidak operasi? Tidak ada Untuk fistel itu sebaiknya operasi Memang ada misalnya dengan ditutup ya Dengan fibrin glue misalnya ya Tetapi kalau sumber infeksinya di internal opening Di pembukaan dalam di dalam anusnya itu masih berlangsung Ya tetap akan bisa terjadi ya Oleh sebab itu menurut saya Sebaiknya juga operasi Operasi yang minimal ya Bisa pakai alat apa saja Tetapi yang paling penting yang crucial adalah MRI fistelnya ya Fistelnya dilakukan MRI dulu untuk tahu Peta dari fistelnya Asalnya dari mana Perluasannya kemana ya Dan jenisnya ini fistel apa ya Inter swing trick Extra swing trick Atau submukosa saja Atau extra swing trick Atau supra lovator ya Atau juga Penyebabnya Apa? Crypto Blundular atau bukan ya Jadi Mapping Ataupun pemeriksaan MRI Untuk fistel itu sangat penting Untuk tahu Asalnya fistel Ukurannya fistel Perjalanannya fistel Ya Hubungannya fistel dengan Otot klep luar Otot klep dalam Ya Jelas ya Sehingga Kita bisa tahu Apakah ada perluasan ke depan Horseshoe skit Fistel ya Seperti tapal kudar begitu Perluasannya apa bukan Sehingga tindakannya Apapun yang dikerjakan Bisa menyembuhkan Jadi Kalau saya sarankan ya Memang MRI dulu Kemudian Silahkan nanti Kalau di Jogja Di MRI Konsultasi Bisa Kepada saya Di Solo ya Di rumah sakit Panti Waluyo Solo Setiap Senin sampai Rabu Jam 8-14 ya Kemudian nanti kita bisa berdiskusi Dan Merencanakan tindakannya Total Kira-kira itu Andrew Dwi Sasongko Di Jogja Yang bertanya tentang fistel ya Ya itu fistel yang Residif Atau Kambuh lagi ya Harus MR itu Untuk Dilakukan penilaian ulang ya Bagi teman-teman Yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link Dari Tanya Dr. Paran Saya akan Jawab dan upload Di Channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi teman-teman Yang mau Konsultasi langsung bersama saya Ikuti Inset B Dr. Paran Setiap Rabu Jam 10 pagi Ya